Jadi kalau jarak terjauh yang dicapai bola, yang ditendang dengan sudut elevasi 30 derajat, kecepatan awal itu 40, berarti diketahui V0-nya itu 40 meter per second. Sudut elevasi misalnya ditulis alfa sama dengan 30 derajat. Jadi posisinya itu dia, pertanyaannya itu adalah di posisi jarak terjauh atau di sumbu X-nya ya. Nah, X-nya. Tadi rumusnya untuk X adalah V0 kuadrat dikali sin 2 alfa dibagi gravitasi. V0-nya berapa nilainya? 40 kuadrat ya, berarti 40 kuadrat dikali sin 2 dikali 30. Dibagi 10 berarti 40 dikali 40, dikali sin 60 dibagi 10. Sin 60 itu, ini dicoret 0-nya ya. Nah, sin 60 itu berapa nilainya? Setengah akar 3 ya. Setengah akar 3. Jadi 40 dikali 4, dikali setengah akar 3, dicoret di sini 2, 40 kali 2, 80 akar 3 hasilnya. 80 akar 3 meter. Oke, jadi nomor 19 jawabannya yang E. Bisa ya? Bisa. Ada pertanyaan dulu enggak? Belum. Oke, lanjut. Sebuah klereng ditembakkan dengan kecepatan 20 meter per second ini adalah V0, yaitu 20 meter per second. Sudut elevasinya yaitu alfa 30 derajat ya. Pertanyaannya ketinggian maksimum, yaitu H maksimumnya berapa? Berarti dari posisi ini, dari posisi awal, dia nanti posisi tertinggi di sini, pertanyaannya adalah ketinggian maksimum, yaitu H maksimum. Oke. Jadi rumusnya untuk ketinggian maksimum, H maks sama dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa dibagi dengan 2 kali grafitasi. V0-nya adalah 20 kuadrat dikali sin kuadrat dari 30 ya, dibagi 2 kali 10. Maka sama dengan 20 kuadrat itu 20 kali 20, sin kuadrat 30 artinya sin 30 dikali sin 30. Setengah dikali setengah ya, dibagi 20. 20-nya bisa dicoret nih atas bawah. Lalu di sini, ya. Kalau berarti itu sin-nya itu nggak dikali, sin, apa sih itu namanya alfa ya? Iya. Itu tuh nggak dikali 2 ya? Bukan dikali 2, tapi artinya kalau sin kuadrat alfa itu sin kuadrat dari 30, yaitu sin 30 dikali sin 30. Oh, oke. Oke. Jadi sama dengan 20 dibagi 2, bisa nih. 20 dibagi 2, 10. 10 dibagi 2 lagi, jadi hasilnya 5 meter. Jadi jawabannya yang D. Bisa ya? Bisa ya, Kak. Oke, sekarang. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal sebesar V0-nya 120 meter per second. Sudutnya alfa yaitu 53 derajat bergerak dengan lintasan parabola. Jika gravitasi buminya 10 meter per second kuadrat waktu yang diperlukan. Berarti waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai titik tertinggi. Dari sini, titik tertingginya di sini, waktunya berapa? T-nya sama dengan berapa? Tadi rumus untuk T-nya yaitu apa? T sama dengan V0. V0 kali sin apa bagi gravitasi? Gravitasi aja. Berarti V0-nya 120 sin dari 53 ya. 53 derajat dibagi 10. Nah, nilai 120 dikali sin 53 ini ya. 4 per 5. 4 per 5 dibagi 10. Jadi 0 ini bisa dicoret ya. Kemudian 12. 12 dikali 4. 12 kali 4 itu 48. 8 jadi 48 dibagi 5. Ini bisa dikali 2 dulu biar jadi 10 nih ya. Jadi 10 diatasnya 96. Jadi hasilnya 9,6 second. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Kak. Bisa ini ya. Sebuah batu dilemparkan dengan kecepatan awal 15 berarti V0 sama dengan 15 meter per second. Dan sudut elevasinya alpha sama dengan 37 derajat. Jika gravitasinya 10 berarti G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Pertanyaannya waktu yang diperlukan batu hingga mencapai titik terjauh. Jadi titik terjauhnya ketika dia posisinya di jauh sini, T-nya berapa ya? Tadi V0-nya 15, sudut elevasinya adalah 37 derajat. Rumusnya adalah T sama dengan? 2 kali V0 sin alpha. Sin alpha dibagi gravitasi. Berarti 2 dikali kecepatan awalnya 15. Sin dari 37 derajat dibagi 10. Maka sama dengan Di sini 2 kali 15 Dikali sin 37, 3 per 5 dibagi 10 ya. Ada yang bisa dicoret ya, itu 15 dibagi 5, 3 ya. 3, ya. 2 kali 3 kali 3 berarti 9 kali 2, 18 dibagi 10 Sama dengan 1,8 detik. Bisa yang ini ya. Kalau peluru ditembakkan dengan kecepatan awal, berarti V0-nya adalah 120 meter per second. Sudutnya 53 derajat. Jika gravitasi buminya berapa? 10 meter per second kuadrat. Waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi. Berarti dari posisi awal sampai ke titik tertinggi di sini. Waktunya berapa? Jadi rumus untuk mencari T-nya, T sama dengan V0 dikali sin alfa dibagi dengan gravitasi. Berarti V0-nya nilainya 120. Sin dari 53 derajat dibagi 10. Jadi T sama dengan 120 dikali sin 53 itu 4 per 5, ya. Dibagi 10. Nolnya dicoret 1. Jadi T sama dengan 12 dikali 4. 48 dibagi 5 itu 9,6 ya. 9,6 second. Dua buah mobil yang terpisah sejauh 75 kilometer bergerak saling mendekati. Jadi di sini ada dua buah mobil ya. Kita buat ilustrasi gambarnya. Ini mobil pertama, misalkan mobil A ya. Lalu mobil yang kedua adalah mobil yang B. Jadi dia bergerak saling mendekati. Kalau saling mendekati berarti arahnya berlawanan ya. Saling mendekati. Terpisah sejauh 75 kilometer. 75 kilometer itu dari sini sampai sini jaraknya 75 kilometer. Kemudian, masing-masing dengan kecepatan 90 kilometer per jam. Berarti yang A ini. Yang A kecepatannya V A yaitu 90 kilometer per jam. Kemudian yang si B, V B sama dengan 60 kilometer per jam. Pertanyaannya, kapan kedua mobil tersebut berpapasan? Berarti kalau kapan, berarti pertanyaannya ditanyakan waktunya ya. Waktu. Oke, sampai sini konsep dari pertanyaannya jelas? Jelas. Jadi ketika mereka berpapasan, pasti ada di satu titik ya. Satu titik misalnya di sini. Artinya, waktunya nanti akan sama. Yaitu waktu yang di A akan sama dengan waktu yang ada di B. Nah, kalau kita bikin di sini, jarak dari A sampai ke titik ini disebut jarak A atau SA. Jarak dari sini ke sini disebut S, S, B ya. Nah, kemudian untuk rumus GLB, rumusnya? GLB, rumusnya adalah S di S sama dengan atau S, V dikali T seperti ini ya. S itu apa? S itu adalah jarak. Satuannya meter. V ini kecepatan. Satuannya meter per second. T ini time atau waktu. Satuannya adalah second. Nah, dari sini kita lihat nih. Untuk mencari T berarti apa rumusnya? Untuk mencari T, rumusnya S dibagi V ya. S dibagi dengan V. Terus, Kak Riza masukin ke sini. Jadi, S-nya S apa? S yang A. V-nya V yang mana? V yang A juga. Kalau T-nya? T. T itu rumusnya S yang SB dibagi dengan V yang B. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada. Belum ya? Nah, sekarang perhatikan di sini ya. Kalau 75 km ini berarti jarak dari A, S A ditambah dengan S B sama dengan 75. Betul ya? Kalau misalkan dibuat, mau mencari S A berarti 75 dikurang S B. Seperti itu ya. Jadi, kita ganti. Untuk yang S A diganti jadi 75 dikurang S B per kecepatan yang A, 90. 90. Nanti satuannya, waktunya dalam jam dulu ya. Nanti dirubah ke dalam menit ya. Sama dengan S B-nya masih ditulis S B per kecepatan yang B, 60. Sampai sini paham ya? Lalu di sini, kita bisa sederhanakan dulu nih, Sabitri. Coret yang kiri dan kanan. 90 dengan 60 berarti 3 banding 2 ya. 3 banding 2. Ada pertanyaan nggak? Belum. Jadi, kalau yang dicoret bisa atas bawah, atas bawah atau kiri kanan, kiri kanan. Tapi nggak boleh silang, nggak boleh ya. Sederhanakannya nggak boleh. Nah, dari sini, boleh ini dikali silang. Si 2 dikali dengan, berarti ditulis, 2 buka kurung 75 dikurang S B, tutup kurung, 3 dikali S B, atau 3 S B. Kemudian kita kali pelangi di sini. 2 kali 75, 2 kali S B. Berarti 2 kali 75 itu 150 dikurang, 2 kali S B, 2 S B. Sama dengan 3 S B ya. Dipindahin, jadi 150 sama dengan 3 S B ditambah 2 S B. 3 ditambah 2 berarti 150 sama dengan 5 S S B. Jadi, S B-nya adalah 150 dibagi 5, hasilnya adalah 30, 30, apa satuannya? Kilometer ya, 30 kilometer. Jadi, yang pertama untuk jarak yang si B ini, 30 kilometer nih, Safitri. Dari sini sampai sini. Sisanya berarti berapa kilometer? Dari 75... 45 ya. 35 ya. Eh, 45, 45. 45 kilometer. Nah, kalau pertanyaannya jarak, jawabannya adalah, ketika A berjalan 45 kilometer, dan B berjalan 30 kilometer, mereka akan berpapasan. Tapi, di sini pertanyaannya adalah waktu. Berarti, kita ambil salah satu rumus yang ada di sini nih, Safitri. Kita boleh menggunakan T A, atau boleh menggunakan T B. Misalkan kita menggunakan T A aja ya. Berarti, T A sama dengan S A dibagi dengan V A. Jarak A berapa? 45. 45 dibagi kecepatan A 90. Berarti, T A-nya sama dengan setengah ya. Setengah jam. Setengah jam itu berapa menit? 60. 30. Eh, setengah jam. Eh, setengah 30. 30. 30 menit. Jawabannya adalah 30 menit. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada sumbu X yang ini, dan ini sumbu Y. Kalau misalnya Kak Riza punya di sini, gini ya, ini garis yang disebut F1 misalnya. sebesar 2 newton. Kemudian, Kak Riza punya juga yang warna biru nih. Yang warna biru sebesar 5 newton. Ini F2. Kemudian, Kak Riza punya juga yang ini, yang berwarna yang disebut F3 yang bernilai 7 newton. Lalu, Kak Riza punya satu lagi, yang terakhir di bawah sini, yang disebut F4. Yang bernilai, misalkan, 10 newton. Gitu ya. Ada F1, F2, F3, dan F4. Nah, di sini pertanyaannya berapakah resultan gayanya? Resultan gaya berarti nanti diproyeksikan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Pertanyaan pertama, di sini kita perhatikan untuk yang F1 dulu. F1, F2, F3, dan F4. Untuk F1, di sumbu X, ada ya? Soalnya dia nempelnya di sumbu X ya? Ya. Nggak ada sudutnya, berarti berapa newton? 2 newton ya? Ya. 2 newton. Di sumbu Y-nya ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti 0. Selanjutnya, untuk F2. F2 di sumbu X ada nggak? Nggak. Berarti 0. Di sumbu Y berapa? 5. 5. Oke, F3 di sumbu X ada nggak? F3, F3, sumbu X, 7. ada. Ada. arahnya, di sini kan negatif ya? minus 7 ya? Untuk Y-nya, 0 ya? Nah, yang selanjutnya, yang F4, di sumbu X ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Di sumbu Y-nya? Sumbu Y ada. Minus 10. Minus 10. Nah, yang dimaksud resultan, ini dijumlahkan dulu semuanya. Dijumlahkan, ini juga dijumlah. Semuanya berapa di sini? 5. Minus 5. Yang itu, min 5. Ini, min 5 juga. Min 5 juga. Iya nggak sih? Iya. Tuh. Ini disebut, Fx ya. Sigma Fx. Jumlah. Nggak usah pakai sigma, deh nanti pusing. Fx aja ya, terhadap sumbu X. Yang ini disebut terhadap sumbu, sumbu Y ya. Resultan itu, R sama dengan akar dari si Fx dikuadratkan, ditambah si Fy dikuadratkan. Minus 5 kuadrat, ditambah minus 5 kuadrat. Maka hasilnya, 25 tambah 25, artinya akar 50, yaitu 2 akar, 5 akar 2. Sampai sini ngerti? Ngerti, Pak. Nah, kalau misalkan seperti tadi, seperti yang pertama nih, di sini si, ada 2 ya, ini. kalau tadi di sini warna merah yang F1, nilainya 2, F1-nya sama dengan 2, berarti dia, terhadap sumbu X, nilainya 2, terhadap sumbu Y, nilainya 0. Betul ya, saya fitri ya? Iya. Tetapi, kalau misalnya di sini ada sudutnya nih, seret, sampai sini misalkan, ini F1, 2 Newton, tapi sudutnya, nilainya misalkan 30 derajat nih ya, gitu ya. Nah, ini sapitri harus mencari, karena dia punya pengaruh di mana? Dia punya pengaruh yang di X ya, sama dengan satu lagi yang di Y. jadi dia punya 2 sapitri, yang pertama itu disebut F1 X, yang di sini adalah F1 Y. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum, Kak. Belum ya? Paham ya? Iya. Kalau yang di X, ini pakenya adalah, pakenya cos. Kalau yang di Y, pakenya sin. artinya gini, langsung ditulis di sini, untuk yang X dan Y, untuk yang ininya, nilainya kan 2 nih, F1-nya ya. Berarti nulisnya, 2 tinggal dikali cos. 30, 2 dikali sin 30. Cos 30 itu, setengah akar T3. Sin 30, setengah. Jadi dicoret hasilnya akar 3 Newton, satu lagi, 1 Newton. Sampai sini paham? Paham, Kak. Oke. 10 dikali 3 per 5 itu, berarti 2. 2 kali 3, 6. Berarti F2-nya, yang X-nya 6. Paham? Paham, Kak. Yang di sininya, pakenya apa nih? Sin. Betul, ya. Berarti 10 kali sin 5, 3 juga. Sin 5, 3 nilainya adalah 4 per 5. 10 dikali 4 per 5, berarti 8. Di sini 8 ya. Lalu, sama di sini juga. Yang ini, F1-X ya. Nilainya, 8 dikali cos. cos 60 itu setengah. Jadi, 4 hasilnya. F1-nya, di sini 4. Lalu, yang di Y-nya, eh, di sini negatif ya, Savitri ya. Karena kan di sini negatif. Iya. Negatif. Kemudian yang di Y-nya, 8. Ini pakai sin ya. 8 sin dari 60. Berarti, dikali setengah akar 3. Jadi, 4 akar 3. di sini. Sudah gitu, sekarang di jumlah, Savitri, semuanya. Nah. Di jumlah, hasilnya 2. Di sini, 8 dikurang 5, berapa? 3 ya. 3 ya. 3 ditambah 4 akar 3. Nah, sekarang nilainya jelek di sini, nggak terlalu bagus. Ya, Kariza hitung dulu ya, di sini, untuk desimalnya. Dari 3 ditambah 4 akar 3 itu, kita jumlah dulu di sini. Sebentar ya, Kariza kalkulator dulu. Akar 3 itu, nilainya 1,73 di sini. 1,73 ya. Berarti dikali 4 sama dengan 6,9 ditambah 3. 9. Ini sekitar 9,9, Savitri, kalau Kariza hitung. Jadi, 10 lah ya. Oke. Jadi, resultannya sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambah 10 kuadrat. 4 ditambah 100. Jadi, akar dari 104. Akar dari 104, nilainya 10,19. Di sini ada nggak nilainya? Nggak ada nilainya ya. Tambahin deh di sini, 10,19. Oke. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Oke. Yang ini bisa nggak? Coba, Kariza bantu nih. Oke. Apa mau dicoba? Kenapa? Apa mau Savitri coba? Kalau saya melihat, bantuan itu dah yang bantuan. Oke. Aku boleh ke slide yang sebelumnya bentar, Kakak. Oke. Oke. Oke, udah. Kalau yang X itu berarti cos ya. Ya. Itu X1-nya berarti... 5. X-nya 5 ya. Ya, 5. Savitri bisa nulis kayak gini aja nih. 5, ini X-nya, ini Y-nya. Y-nya. Ya. Ini Y-nya. Jadi, di sini 5 kali cos. 5 kali sin. Sin. Sin berapa? 5, 5, 3. 5, 3. Cos 5, 3 berapa tadi? 3 per 5 kalau nggak salah. Canti ya nggak sih? 3 per 5 ya. Ya, 3 per 5. 5 dikali 3 per 5. 5 dikali 4 per 5. Jadi, pertama itu 3, di sini 5 ya. Eh, di sini 4. Ya. Bisa ya? Ya. Nah, kemudian 10. X-nya, ini Y-nya. Kalau X berarti 10 kali cos 60. 10 dikali sin 60. Cos 60 nilainya setengah. Nah, jadi 10 kali setengah. 10 kali setengah akar 2. Ini 5 sama 5 akar 2 ya. 5 dengan 5 akar 2. Kalau ini udah nih. X-nya 0. Di sini 5 minus 5 akar 3. Ini ada minusnya nih, Safitri. Yang X-nya. Lalu di jumlah di sini. Jadi, minus 2. Di sini. Eh, di sini akar 3 ya. Akar 3 ya. Berarti ini dong. 4 doang. Ini akar 3. Ini abis ya. 4 aja ya. Ya. Jadi, resultan sama dengan akar dari minus 2 kuadrat, 4 kuadrat. Berarti 4 ditambah. Akar 20 berarti 4 kali 5 ya. Ya. 2 akar 5 Newton. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum, Kak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.